Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Tepuk tangan atau ke pro di studio Manisa PI. Udah rame. Jarang-jarang siang-siang udah rame begini ya? Jarang-jarang. Kita tahu kita puasa. Tapi janganlah anda ini fakir tepuk tangan. Janganlah nak. Nah gitu. Lagi berpuasa bukan hanya sedekah uang. Tapi sedekah tepuk tangan juga. Iya jangan. Gitu. Yang tepuk tangan dapet pahala. Amin. Yang tepuk tangan masuk surga. Amin. Sekarang juga. Lah kenapa jadi berpahala. Berarti mati sekarang dong. Iya kenapa. Jangan. Katanya masuk surga tapi sekarang juga ya. Bersama Ian Khan lah. Dan TomTom the Titans. Dimara musik di studio kita sudah kedatangan The One and Only Novia Bahmin. Halo. Wah. Mantap. Saya gak pernah bisa loh begitu. Ada yang begini. Yang begini bisa gak? Bisa. Gak bisa. Taya Novi bisa? Yang gitu sweet-sweet. Bisa gak bisa. Aku cuma bisa siul doang. Coba. Oh. Itu ditarik apa disedot? Eh ditiup apa disedot? Ditiup. 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 Mana ada sih yang disedot? Mana ada. Mana ada. Bisa. Oke. Gimana pendapat Novia terhadap siul? Jangan yang itu. Itu nanti over. Kalau itu pendapat saya itu biasanya menggantikan whistle voice ya. Oh. Oke. Bisa. Bisa. Itu gitu. Emang ngejawabnya pun harus technically. Kayak gitu. Beda emang kalau ngawancara penyanyi ya. Iya. Eh Kang Tom ini mah saya kedua kali ketemu sama Tenovia ini. Saya pertama kali. Iya. Untung. Saya emang tahu semua saya soal Tenovia Kolopaking ini. Sejauh apa kamu tahu seorang Novia? Novia Kolopaking. Novia Kolopaking loh. Tahu gak tapi Teteh Novia Kolopaking? Tahu dong. Kenapa? Dulu aku dikasih nama Novia Bamit karena mama saya ngefans sama Novia Kolopaking. Tuh saya lupa tuh lagunya yang Untukmu Aku Rela. Ketahuan umurnya kan? Terima kasih. Kalau saya sudah tidak tahu lagi lagunya. Kayak gimana. Aduh. Dulu tahun berapa ya Tenovia kesini? 2021 ya? 2000 iya. Tahun lalu tahun lalu. Tahun lalu. Enggak ah 2021 Teteh soalnya saya ingat. Eh 2021 tuh masih agak-agak pandemi. Iya. Iya emang pas masih pandemi kesininya. Masih pandemi ya? Masih pandemi. Saya ingat pakai baju putih. Kok bisa? Sininya bolong. Itu yang malem-malem. Itu single bolong. Itu waktu itu soalnya Tenovinya bilang kesibukannya abis release single yang diwawancara waktu itu. Iya. Shooting film Tenovinya jadi hantu. Bener ya? Iya menjelang maghrib. Tuh. Seriusan. Ah saya emang. Saya gak tahu. Judulnya menjelang maghrib. Iya. Tayangnya juga menjelang maghrib. Iya bener. Berarti kultum. Menjelang maghrib. Filmnya cuma 7 menit. Enggak. Waktu itu shootingnya di Sukabumi. Eh Cianjur. Iya betul. Sukabumi. Bumici Anjur sekarang datang lagi. Alhamdulillah. Pertama kali apa-apa yang ingin Antum tanyakan? Jadi gini Aki. Novia. Udah berapa hari di Bandung? Sudah total sudah 4 hari ya. 4 hari? Sudah 4 hari. Iya karena aku dari tanggal 27 disini. Untuk shooting MV. Dan juga 28 aku ke Ciwide. 28 ke Ciwide. Ngapain tuh? Ke Ciwide. Camping ya? Cuman ini aja healing aja. Oh healing Noah. Bener. Tentang ada rumahnya stylist aku disana. Rumahnya juga enak ya maksudnya di Ciwide. Jadi aku ikut gitu kan sekalian kayak take time. Karena kan daripada pulang ke Jakarta. Karena tanggal 29 aku harus balik lagi. Balik lagi. Untuk promo radio lagi sampai tanggal 31. Gimana kesan-kesannya dengan dinginnya di Ciwide? Aku tuh sempat shock ya. Dan bangga sama diri sendiri gitu loh. Karena aku tipikal yang malas mandi. Tapi di Ciwide aku coba untuk mandi dengan air dinginnya. Dan? Dan gimana? Dan berhasil setiap hari aku keramas. Serius? Iya sumpah. Kayak amazed sama diri sendiri. Tapi gak pake ranget dong. Gak pake. Air dingin? Air dingin. Bener-bener air dingin. Wah orang Ciwide. Ini berarti udah cocok jadi orang Ciwide Teteh. Udah stay aja disitu jadi orang Ciwide kebayang ya. Langsung fresh banget gitu loh. Iya bener-bener. Kekawah putihnya gak? Sempet gak? Enggak gak sempat. Karena cuma sehari doang. Ini ngomong-ngomong tadi bilang. Berarti pas nyampe Bandung langsung syuting MV. Syuting MV ya. Syuting MV dulu baru abis itu aku langsung lanjut ke Ciwide. Syuting MVnya udah kelar? Udah selesai? Syuting MV udah selesai. Gak butuh peran-peran cowo-cowo? Kebetulan udah ya. Sari lu gak kepadanya. Gimana sih ini manajernya? Tidak kepikiran saya gitu. Soalnya nyarinya yang gondrong. Eh ini agak tipis nih gak apa-apa. Yang gondrong harus yang gondrong. Yang gondrong. Oke mulai sekarang saya akan merawat rambut. Siap. Demi MV-nya. Kita udah gak mungkin kepake kalau gitu. Aduh tapi itu MV untuk yang belum rilis ya Teh ya. Iya. Untuk yang belum rilis. Boleh spill gak judulnya sedikit? Judulnya Bahasa Cinta. Bahasa Cinta. Akan rilis setelah Ramadhan nanti. Setelah Lebaran ya. Iya. Setelah Lebaran. Tapi kita belum akan ngomongin itu dulu ya. Mungkin barangkali Kang Tom mau ada yang ditanyakan tentang masa kecilnya dan segala macem. Yang saya tahu seorang Novia. Kang Tom siapa Kang Tom? Kang Tom. Namanya saya Tom Tom. Kirain Kang Tom. Nah oke mulai. Kang Tom sih ada tapi gak ada isinya. Gak ada isinya. Biasanya nanti sore nih kalau tanggal segini. Iya. Udah ada dikasih tahu. Bentar. Harusnya kemarin loh 29. Oh iya emang marah agak-agak unik ya. Ini kursinya mundur. Aduh. Oke Novia mau nanya dulu nih. Iya. Sebelum ke single yang baru ya. Iya. Oke waktu kecil tau gak kenapa tuh? Ikutan Idola Cilik. Iya. Iya. Nah. Kok bisa ikutan Idola Cilik pada saat itu? Pada saat itu belum di Jakarta dong? Belum belum. Masih di Sulawesi Utara? Masih masih. Aku ikut audisi di kota Manadonya waktu itu. Di Manadonya? Iya. Oke. Nah boleh cerita gak sedikit. Kenapa kok bisa tiba-tiba ikutan Idola Cilik? Sebenarnya ikut Idola Cilik itu dari SD kelas 3 ya. Tapi gak diizinin sama orang tua. Oke. Sampai akhirnya pas mau kelas 5 naik ke kelas 6. Aku izin tapi gak diizinin juga. Dan akhirnya aku nekat untuk dari kampung aku ke kota Manado. Dan ikut audisi. Dianterin sama papa juga sih. Karena mereka posisinya waktu itu udah di Manado. Jadi kalau udah di Manado kan aku kesana mereka udah gak bisa ngapa-ngapain. Jadi yaudah gitu kayak aku udah tau pasti bakalan diomelin cuman pada akhirnya kan dibawa juga tuh. Betul. Itu berarti menganut prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya betul. Karena kan izin kan gak diizinin. Iya. Kalau udah kejadian mending minta maaf kalau dimarahin gak apa-apa. Gitu. Tapi untungnya lolos gitu. Luar biasa. Itu dari kampungnya Teteh namanya apa Teteh? Nuangan. Desa. Desa Nuangan. Desa Nuangan. Di Kabupaten Bolaang Mongendau Timur. Berapa lama tuh dari perjalanan? Iya perjalanan. Kalau dulu waktu itu kan masih pake taksi ya jadi kayak delapan jaman gitu. Menuju Manado? Manado. Kalau misalnya dulu kan jalannya tuh masih rusak-rusak. Kalau sekarang sudah di asfal semua dan sudah lebih bagus gitu. Itu tahun? Itu tahun 2013 ya? SD kelas? Kelas lima. Kelas enam. Anda udah anak ketiga ya kalau gak salah ya? 2013 ya. Baru nikah itu. Baru nikah. Itu kelas lima SD. Kelas lima SD kan Tom udah ikutan yang begitu-begitu kita. Kembali lagi nakal-nakalnya tuh. Lagi nyom. Saya, maksud saya. Saya udah lewat nakalnya dulu sebelumnya. Iya bener. Setelah idola cilik itu berarti masuk SMP, SMA sampai akhirnya diajang pencarian bakat yang di Jakarta. Iya. X Factor pertama. Setelah idola cilik aku The Voice Indonesia. Eh The Voice Indonesia, sorry. Terus baru Indonesian Idol. Oh oke. Emang kalau ikut kompetisi gitu tuh emang tertantang secara pribadi gitu apa? Diminta orang tua, tuh 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 ada ini tuh. Dipaksa gitu. Sebenarnya aku lebih ke gak bisa liat mic nganggur. Oh oke. Coba disembunyiin dulu mic nganggur nanti. Ini jangan sampe. Kan udah pegang mic nih. Oh iya bener. Nanti pada saat off diambil micnya sembunyiin. Berarti emang dari dulu emang udah apa istilahnya pengen tampil lah ya. Terus kenapa memilihnya musik teh? Maksud saya ada banyak jenis kesenian kan? Ada lukis, tari, segala pemahat mungkin. Iya mungkin ya dari kecil memang sudah suka nyanyi. Karena dari keluarga juga suka nyanyi. Suka nyanyi. Jadi dari. Papa, mama mungkin atau? Papa, mama. Nyanyi semua. Nyanyi kalau mama lebih ke Sariti Lawa dulu. Oh iya. Kang ini wah ngajinya. Wah luar biasa. 11-12 lah sama saya. Iya. Kamu yang mananya? Saya bagian support. Bagian tepuk tangan. Oke kalau denger-denger anak keempat alias bungsu. Iya. Dari kakak ada yang nyanyi juga? Aku gak bungsu, aku anak kedua. Oh anak kedua katanya anak keempat. Nah di siapa yang bilang anak keempat? Abis itu ada lagi dua lagi. Oh ada. Yang di searching salah deh. Salah. Bukan Novia ini kali, Novia kalau packing kali anak keempat. Atau bisa jadi Novia Sutumeang yang lagi ayo sekarang. Oke. Jadi dari kakak adik ada yang nyanyi juga? Semuanya. Semuanya nyanyi. Kemarin baru aja ikut Indonesian Idol kakakku sama adik aku. Oh iya. Lalu mereka tuh lolos tapi sampai di babak eliminasi kalau gak salah. Oh iya. Karena mereka tuh pemalu sekali. Jadi kemarin tuh aku sempat kayak, ayo kak ayo ikut-ikut. Kalian tuh punya suara yang bagus, kenapa didiamin kayak gini, dianggurin gitu. Banyak orang yang gak bisa nyanyi aja mau ikut kayak gini loh. Iya betul juga ya. Kalian yang punya suara tapi gak mau dikeluarkan gitu. Akhirnya mereka ikut, yang penting pengalaman sih. Betul. Teteh diantara, kan empat-empatnya suka nyanyi nih. Ada perbedaan musikal gak sih misalnya kalau... Beda-beda. Beda-beda. Kalau kakak apa? Kalau aku kan lebih suka ke pop elektro, R&B, terus yang EDM gitu kan. Kalau kakak aku, dia lebih suka pop. Kalau adik aku yang ketiga, dia lebih suka gambus. Gambus? Iya. Kalau yang paling terakhir, dia suka yang kekinian-kekinian gitu. Kayak lagunya Idkitab. Oh oke. Yang sekarang-sekarang banget lah gitu. Itu yang gambus tuh unik juga tuh. Unik. Tapi kayaknya empat-empatnya juga punya kemampuan bergambus ria gak sih? Iya ya? Serius? Karena di rumah sering kayak misalnya ngaji, pakai nada-nada gitu kan. Dunggutak, dunggutak. Dunggutak. Enggak gitu juga. Oh gak pakai gitu. Kan pakai apa? Yang rebana dan bikin. Iya. Itu apa namanya? Teh. Iya gambusan. Iya gambus. Gambusan. Oh iya iya betul-betul. Oke. Kalau tadi bilang suka EDM berarti pas banget sama lagu yang sekarang. Yang baru rilis. Without It. Without It. Without It. Itu ini banget lah. Boleh dibilang di antara sekian single, musisi kan bertumbuh ya gitu. Boleh gak dibilang ini yang novia banget? Akhirnya mencapai itu gitu. Betul. Sebenarnya ini sama ada lagi Lonely. Yang sebelum itu. Yang kolaborasi bersama Yellow Cloud dan juga Virginius. Itu juara banget itu. Nah abis yang itu, abis terilis yang Lonely itu dirilis gak lama setelah Tehnovianya main kesini gitu. Ke Bandung. Wah udah sama Yellow Cloud. Jadi sekarang sudah empat, sudah tiga kolaborasi. Pertama sama Alfiref, terus Yellow Cloud dan Virginius dan juga with Sincol. Sincol. Sekarang sama Sincol itu gimana ceritanya kok bisa berjodohnya itu gimana? Berjodohnya kolaborasi, apalagi nanti mau di Estou juga ya? Hah? Estou. Di Estonia? Dia stay-nya di sana. Oh wow. Orang Estonia si Sincol itu. Oke. Jadi mungkin mereka tahu aku tuh dari Project Lonely. Tapi ya emang rejeki gak kemana ya? Karena dari sekian banyaknya penyanyi di luar sana kok yang dipilih aku gitu. Yang ada di Jakarta malah di Bekasi gitu. Malah di Bekasi? Iya maksudnya kayak... Kota-kota. Mau bilang yang lain pasti. Gak soalnya dispesifikan Jakarta terus menyusur pagi gitu. Oh iya iya. Iya juga ya? Jadi kaget sih kayak, oh aku jadi manajernya dia itu nge-contact produser aku karena mereka lagi cari penyanyi nih buat lagu ini gitu. Dan mungkin mereka karakternya pas sama lagu ini. Akhirnya mereka kirim musiknya dan aku dengerin aku suka kan gitu. Jadi oke coba kita ambil aja ini. Kolaborasi aku. Wow itu berarti... Pilihan lah. Iya pilihan terus bisa dibilang ini Kang. Apa exposure dari dia sama Yellow Claw sama Virginius itu emang ngeri lah. Emang berefek banget ya? Emang berefek banget. Boleh gak dibilang kalau dari situ lah ya? Iya betul. Itu pas kita tarik mundur dulu tuh. Pas sama Yellow Claw, Yellow Claw kan ngeri banget tuh. Ngeri kok bisa gitu. Apa rasanya waktu itu Teh? Biankan lah aja dulu pengen kolaborasi sama Dewa susah ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang juga gak bisa. Gak bisa kamu nyanyi lagu Dewa Semarangan sekarang. Iya gak boleh lagi. Gak boleh. Mas Onci aja dilarang apalagi kita ya. Iya. Terus ya gimana Teh? Pas sama Yellow Claw itu ketemu pertama kali apa rasanya? Cool sih. Mereka tuh orangnya asik. Mereka tuh berdua kan ya? Iya berdua. Berdua. Nils sama, Nils sama, kok aku lupa satu lagi. Gak apa-apa. Oke lah itu satu lagi. Banyak itulah. Nah terus ketemu pertama tuh di Bali. Oke. Jadi kita langsung rekaman sama mereka berdua. Deg-degan kan. Waduh ini langsung pertama kali ketemu sama mereka langsung recording. Iya recording. Tapi ternyata mereka tuh asik enjoy terus kayak suka bercanda. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Oh Nils sama Jimmy. Itu gimana prosesnya sih? Maksudnya berarti kan yang nawarin word genius dulu kan? No, no, no. Mereka langsung. Oh mereka langsung. Jadi sebenarnya kita tuh saling tau karena waktu yang pas promo di Bandung waktu itu. Kan ada showcase tuh. Oke. Nah aku salah satu lagu disitu aku nyanyiin lagu mereka yang Tilly It Hurts. Oh. Akhirnya dari official Kasanovi. Ngetek Yellow Claw. Dan mereka notice and then aku kan dari dulu emang udah nge-follow Yellow Claw. Akhirnya di follow back. Terus mereka nge-DM. Nge-DM aku. Wow. Terus dari DM-DM-an. Jadi suka bercanda-bercanda gitu kan. Mereka suka replay story aku. Terus kita chat-chatan. Akhirnya kita tukeran nomor. Dia minta nomornya. Terus kita move ke WA. What's up? Wow. Terus kita juga ngobrol-ngobrol dulu masih lumayan lama tuh waktunya. Akhirnya mereka bilang we have something big. To make it. We have to do something collaboration gitu. And then. Udah tuh dibilang kayak gitu. Wah aku seneng banget kan. Terus mereka langsung kirim musiknya. Terus aku denger. Gila sih aku bilang. Ini gue banget sih. Pasti ya. This is what I want for the music gitu. Kayak. Wow. So this is Novia with collaboration with them. Betul betul betul. Kayak. Wow. Kayak. Gak nyangka gitu loh. Iya iya. Novia serius. Novia gitu. Kayak. Cagih. Sama Yellow Cloud gitu. Kayak. Wow. Gak nyangka lah itu. Betul. Betul. Udah gitu. Aku sebenarnya sebelumnya belum tau. Kalau bakalan kolaborasi juga sama World Genius di musiknya. Oh gitu. Jadi aku ke Bali itu setelah recording baru dikasih tau. So this is gonna be with World Genius with the musik. And then I still like oh oke. Jadi aku kan sebelumnya emang udah sama World Genius. Udah kayak show dimana-mana gitu sama mereka gitu. Dan aku baru tau akhir-akhir itu bahwa ternyata kita bertiga yang kolaborasi di dalam lagu itu. Wah ngeri banget. Dan lead vokalnya. Novia Bahmid loh teman Maret. Itu Yellow Cloud itu dari Belanda ya kalau gak salah. Belanda ya. Dan ini tiba-tiba nyebrang ke Estonia ya. Gimana kalau kita dengerin dulu gimana nih kolaborasi suara Indonesia ketemu sama suara orang Estonia. Ini bakal sesuatu yang berbeda. Jadi teman Maret jangkem-kem ya. Stay tune terus di 106,7 Mara FM. Kita nanti balik lagi. 106,7 Mara FM. Musik terpilih sepanjang hari. Balik lagi bareng sama. Novia Bahmid teman Maret. Tepuk tangan yang mana dong. Coba dong tepuk tangan. Wah enak banget kalau ada penonton. Untuk 250 ribu orang. Coba itu yang naik rijing. Turun dulu yang naik rijing. Turun dulu. Turun dulu jangan naik rijing. Teteh apa yang ngebedain Ramadhan seorang Novia Bahmid tahun ini sama tahun kemarin? Apa? Aduh tahun kemarin lupa lagi. Ya Allah tahun kemarin kan baru 3 bulan ya. Oh tahun kemarin aku ke Papua. Ke Papua? Iya. Selama Ramadhan? Seminggu seminggu. Seminggu di Papua pada saat puasa? Puasa iya. Ngapain kerjaan? Iya ada kerjaan. Waktu itu nyanyi. Tapi waktu itu kita gak bisa kemana-mana. Karena kan lagi ramenya yang apa namanya. Oh ABK. Panah pemanah itu. Iya panah pemanah. Dan waktu itu rumah kita yang tinggalin. Sempat ada yang nyasar tuh panahnya. Oh serius? Iya di atap kita. Dan itu kedengeran. Dan itu kedengeran. Tetap bunyi gitu. Iya. Kedengeran. Iya emang tahun kemarin tuh sempet ada punten kalau berarti OPM-OPM itu loh. Yang gejolak-gejolak itu ada lagi memang. Iya terus kemarin juga kita kemana-mana tuh di Papua. Kita pake mobil anti peluru. Wow. Jadi karena bahayanya itu kan. Kita kemana-mana dijemputnya pake mobil anti peluru. Karena takutnya nyasar-nyasar itu apa. Panah panahnya. Iya karena kita lewat di hutan-hutan gitu. Itu sebenernya kerjaannya cuma berapa hari teh? Cuma dua hari-dua hari. Dua hari. Seminggu disana tuh sekalian wisatanya gitu. Enggak. Pesawatnya. Cuma ada. Pesawatnya mundur. Jadwal pesawatnya ini susah ya. Oh iya bener-bener. Di Jayapuranya atau dimana? Di Jayapura waktu itu dimana? Di Freeport. Oh di Freeportnya. Tetap sama. Gitu aja kok Freeport. Repot. Ya terima kasih. Eh ngelawak no. Ngelawak. Iya kadang-kadang gitu. Eh Tete itu Pak itu adalah kali pertama seorang Novia Bahamid ke Papua atau enggak? Iya. Kali pertama. Eh kedua deh kayaknya. Kedua ke Papua? Oh enggak itu yang pertama. Terus abis itu kita ke Papua lagi. Oh kesitu lagi. Iya. Apa rasanya bulan puasa dalam keadaan mencekam lah ya kayak gitu? Aku sih santuy aja ya. Aha. Yang lain mungkin. Yang lain iya. Sebenarnya yang repot itu manajer aku doang. Biasalah ibu-ibu ya kan? Betul. Jadi repot dia kayak. Jangan disini jangan disini. Oh manajernya ibu-ibu? Iya ibu-ibu. Ini yang di depan ini loh. Enggak kelihatan kayak ibu-ibu loh. Iya. Kayak sepantar gitu. Iya. Sepantaran sama ibu-ibu. Cepantar. Ibu-ibu muda kok ya. Terus-terus ya? Jadi waktu itu dia kan riwo banget ya. Tapi aku pernah ditinggalin di belakang itu. Di belakang rumah kan ada hutan gude banget tuh. Nah aku ke belakang mereka enggak tahu. Terus mereka tiba-tiba udah berangkat aja tuh dua mobil. Ketinggalan. Guanya ditinggalin ya. Terus yang mau GR siapa tuh. Iya. Kan yang nyanyinya dia ya gitu. Kok bisa? Jadi mereka tuh berharap yang di mobil satu ini mikir kalau aku udah di mobil satu. Yang di mobil satu juga mikir aku udah di mobil satu. Ternyata sampai disana lah artisnya kemana ini? Oh mereka udah sempat sampai disana? Udah nyampe. Ya Allah. Gimana nih? Itu manajer yang dulu sama yang sekarang sama. Sama, sama. Udah gue maapin sih. Oh gitu. Mau kita panah aja pas. Manager itu sebenernya melindungi. Jadi sengaja dua mobil ini udah kita pernah-perlain. Yang penting Novia aman. Jadi memang survei kesana dulu. Oh iya benar. Ini ada panah gak? Udah aman? Jemput balik. Jemput balik kayak gitu. Ya at least telpon kek apa kek gitu ya. Ini enggak loh. Pas disana mereka baru nyadar lagi. Itu pun udah lama. Itu pun udah lama. Aku udah lari-larian di hutan situ. Aku udah bikin video. Udah healing disitu. Kok gak ada kabar? Kamu keluar kamar, keluar tempat penginapan sendiri ke hutan-hutan. Iya. Gak datang situ. Enggak. Lumayan sih. Karena aku ngerasa kayak aman aja sih. Kayak di belakang situ gitu. Kayak. Karena aku ngeliat dari rumah. Aku kayak ada tempat main golf. Tapi gede banget gitu loh. Akhirnya kan aku gak bisa liat kayak gitu. Karena aku turun. Aku liat. Sebenernya di balik lapang golf itu. Aduh tuh orang-orangnya udah pada gini. Udah lagi gini. Kebayang gak tuh? Mana tuh bisa jauh. Bisa begitu. Tapi pas aku ke belakang aku matanya kemana-mana gitu. Waspada. Waspada. Keker-keker dulu gitu. Tapi masalahnya nih aku ditinggalin lama banget gitu. Waduh gimana sih. Aku mikir kok mereka sampe gitu banget ya gak mikirin aku gitu. Betul. Mungkin ada sentimen pribadi lah kalau kata saya mahir. Kayaknya sih kayaknya. Mengadu domba. Arti dan manager. Mudah-mudahan tidak terlalu. Lain kali teh kalau ada manggung di daerah konflik lagi. Dia kita tinggalin. Manager nih kita tinggalin. Gak apa-apa. Gue aja yang berangkat sendiri dipakai tuh mobil gitu ya. Iya bener. Aduh Tenof saya penasaran. Kalau kita tidak menemukan seorang Novia Bahmid jadi seorang penyanyi. Kira-kira Novia Bahmid jadi apa. Jadi atlet kayaknya. Atlet apa. Silat. Lari. Serius. Emang hobi silat dan hobi lari sampai sekarang. Lari dari kenyataan. Oh silatnya silat lidah gak tuh. Silat lidah oke. Lari dari kenyataan bisa. Ngomong-ngomong soal jadi atlet. Saya boleh kak nyoba lagi teman-teman. Boleh. Boleh nyoba lagi ya. Jadi gini Teh. Ini mah udah tau. Apa ini. Kemarin saya sempat nyoba nih. Sama Ziva. Sama Ziva. Works nih ya. Tenof. Atlet. Atlet apa. Yang ketika dia memasuki tempat dia bertanding. Dia malah sakit. Malah kesakitan. Dia kan misalnya. Petinju menaik ring kan dia. Wah. Pemanasan dulu. Pemanasan. Ini dia pas masuk ke tempat bertanding. Dia malah kesakitan kayak. Atlet apa gitu. Atlet apa. Atlet apa. Atlet apa. Atlet. Sedikit lagi. Ya ya. Atlet gitu enggak ya. Atlet banget. Sudah tidak works ya teman-teman. Karena sudah kemarin. Benar gak sih? Benar. Tapi sebenarnya yang ini atlet yang ketika masuk tempat bertanding dia kesakitan. Atlet piyut. Yuk tanya lagi yuk. Atlet piyut. Atlet piyut. Kurang dikit ya. Kurang dikit. Kalau atlet pala gak bisa. Bisa. Kurang imut. Karena dia atlet kan atlet jadi atlet piyut. Kamu kok kesakitan kamu atlet apa. Atlet piyut. Kalau yang nanya gitu ya. Kamu lagi kenapa? Atlet piyut. Ya yang gitu. Itu bisa. Kayak gitu. Atlet piyut gitu. Atlet piyut gitu. Kalau gue denger biasanya manajer aku kayak gitu. Kalau ngomong sama pasangannya. Oke. Kayak yang tabok deh gitu kayak. Atlet piyut. Aku udah di bandala. Ya Allah. Itu manajer yang ibu-ibu tadi. Ibu-ibu manja ya. Ya Allah. Terus gini. Udah mamam belum? Mamam. Udah mamam belum. Begitu dia ya ke pasangannya ya. Nanti abis ini kita panah aja bagaimana ya. Kalau ibu-ibu sama anak laki-laki gak gitu. Udah papang belum? Papang. Tau gak papang? Papang apa? Pipis. Pipis. Oh bahasa apa itu? Sunda. Bahasa Sunda. Papang. Papang. Papang di bahasa Manado. Di bahasa aku. Kayu. Papang. Kayu. Oh papan itu. Papan mungkin. Tapi dia kita papang. Papang. Berarti kalau gak jadi penyanyi. Jadi atlet silat. Sama apa tadi? Pelari. Sama pelari. Atau berenang lah. Berarti emang suka olah laga ya. Iya dulu. Di antara. Nah sekarang masih melakukan gak teh? Misalnya minimal. Dalam seminggu kita jadwal lah. Berenang. Iya masih. Rutin itu selalu? Berenang. Nge-gym mungkin? Nge-gym. Tapi itu depends kalau misalnya aku lagi free. Dan sudah istirahat yang cukup gitu. Oke. Ini dulu untuk keolahragaan ini sempat diseriusin seserius teteh nyanyi gak? Iya. Dulu silat. Silat? Silat aku pernah dapet kejuaraan di Sulawesi Utara. Juara tiga di Sulawesi Utara. Jurda dong. Dan itu gak ada yang tau. Dan itu pertama kalinya aku ikut. Gak ada yang tau itu maksudnya gimana? Papa Mama aku gak tau. Karena mereka bilang. Apa namanya? Kamu kok serius mau jadi pesilat? Mau jadi seribu tiga atau gimana? Oke. Jadi kayak. Kalau misalnya kayak gitu kan pasti luka-luka. Luka-luka. Teteh kan jadi murah gitu loh. Seribu tiga. Secara visual ya maksudnya. Teteh dulu itu gimana bisa? Papa Mama gak tau. Tapi teteh ikut kompetisi. Maksudnya teknisnya tuh gimana? Pada saat latihan gitu kan. Karena sebenarnya kan orang tua itu sangat cemas gitu kan. Khawatir lah pasti. Jangan kayak gitu-gitu banget gitu. Ini kan mau latihan beradiri gitu loh. Jadi yaudah aku kan di pesantren. Mereka gak tau aku ikut ekskul itu. Oh di pesantren. Oh karena boarding ini boarding school ya. Jadi yaudah yaudah. Jadi ada ekskul silat. Aku ikut seni tunggal baku sama fighting juga. Wow. Cuman waktu itu aku ikut yang seni tunggal baku. Oke. Ya seribu jurus. Nah itu pas juara dikasih tau gak tapi Papa Mama? Dikasih tau. Pada akhirnya. Mereka ini anak bener-bener ya. Jadi sebenarnya seorang Novia Bahmid ini agak-agak sedikit tomboy juga mungkin ya. Iya. Rebel, rebel. Rebel. Pokoknya pengen coba sesuatu. Pengen coba sesuatu. Oh berarti wajar kalau manajernya ketinggalan. Orang anaknya. Anak yang di aslinya begini. Di hutan aja berani. Di Papua. Di hudutan berani. Di hudutan Papua lagi konten. Di konten. Kayak sesuatu yang menakutkan. Malah aku pengen experience gitu. Oke. Iya. Pantesan waktu itu di film Menjelang Maghrib itu Kang. Teh Novnya jadi ini jadi hantunya ya. Sebenarnya bukan hantu. Itu ODGJ. Wah. Jadi ODGJ-nya. Tapi looks like hantu. Looknya kayak hantu. Padahal ODGJ. Padahal ODGJ. Oke. Nah itu kalau dari dunia seni. Pernah juga pengen ngeksplore yang se-extreme itu juga ya Teh? Iya aku pengen action sih. Action? Iya. Oh iya cocok sih ya. Mudah-mudah. Action fighting. Apalagi dengan silat latar belakangnya kan. Latar belakangnya. Tidak menutup kemungkinan. Kois doang mah ya. Iya. Kecil. Kalau sekarang disuruh apa sih sebutannya Teh? Silat. Meragaiin gitu. Itu masih ingat? Masih. Oke. Nah majuin dikit. Oh jangan. Kebetulan dia akan mematahkan ini nanti ya. Jangan. Terlalu gede ya. Yang ada tangan saya yang patah. Eh tapi nah silatnya sempat sampe gitu Teh matain. Dulu pernah pake batu bata gitu. Cuman sekali doang. Dan itu works gitu maksudnya? It works. Oh tulangnya. Karena kan itu sebenarnya pake tenaga dalem kan. Betul. Oh pake tenaga dalem. Kalau pake kayak gitu kan harus pake tenaga dalem kita harus fokus. Jadi yang bantu itu adalah tenaga dalam kita. Waduh. Nah kalau sekarang disuruh gitu kira-kira masih bisa gak tau? Gak bisa. Karena dia harus di adjust lagi ya? Jangan dikasih challenge itu doang. Tenaga dalam aku sudah tidak ada. Batu-batanya tadi disampingkan ya gak usah. Iya betul. Sekarang saya mau ngasih challenge yang lain. Apa tuh? Berhubung saya ngefans banget nih sama Novia Bahmid. Saya pengen sedikit nyanyi lagu yang sempat heboh di dunia maya. This Mountain. Oke. Gunung ini. Fauzia ya. Sedikit aja karena teman marah juga pasti banyak yang udah pernah liat Novia pada saat nyanyi lagu itu. Ini teman-teman mau liat live-nya semua tuh. Dan luar biasa banget ini. Walaupun cuman sedikit paling dari song, ref, song. Pak kepanjangan ya. Tidak ada bayaran ya kalau dia bayar lagu full ya. Jadi ref-nya aja ya. Boleh, boleh, boleh. Ini kurisnya kok begini-gini. Silahkan. I'm gonna make it up this mountain. Make it to the top. Show them what I'm made of. I will, I will, I will. I will, I will, I will. So max my words before you swallow yours. I'm gonna make it off this mountain. Make it to the top. Show them what I'm made of. Show them what I've cried. I will, I will, I will. I will, I will, I will. So max my words before you swallow yours. Just like a bell. Wow. Ngering gak tuh? Gila bener. Merinding. Teman Mara jangan kemana-mana. Kita mau merinding berjamaah dulu ya. Stay tune terus ya. Nanti balik lagi. 106,7 Mara FM. Musik terpilih sepanjang hari. Masih di Mara Musik bersama Novia Bahmid. Yang sudah menggerai rambutnya. Yang ternyata sudah dipanjang. Sudah dirawat. Dipanjangkan selama berapa tahun teh? Gak lama, setahun. Lumayan subur ke aku. Subur. Ngomong suburnya santai aja. Ini saya. Nanti ada ya. Tapi menurut Tenovia, saya enakan bagusan, kalau dibayang-bayangin nih, emang bagus botak apa? Kayaknya botak jadi karakter Anda. Itu. Yang kayak begitu tuh, itu membesarkan hati saya. Untuk menerima kerontokan. Anda juga jangan sepelekan. Sudah mulai berubah dan menipis. Udah itu botakin aja. Daripada bersembunyi di balik senyum palsu. Kalau kata silauh saya. Ini bukan senyum. Ini mahkota. Mahkota. Harus tetap dijaga. Betul. Aduh. Tenov, saya penasaran. Interestnya seorang Novia Bahmid ini, selain musik dan olahraga, apalagi sih fun fact yang orang gak tahu. Aku interestnya main motor. Motor? Wah, emang bener. Ini beneran rebel bener ini. Emang bener ini. Oke, kalau motor, motor kecil, motor bebek, motor gede. Motor gede. Motor gede tuh trail atau apa? Apa sih? Aku tuh kalau ke Bali, aku suka bawain Kawasaki 175. Serius? Iya. Yaudah kayak kalau misalnya pengen sendiri ya, bawa motor aja sambil dengerin musik ke Ubud, ke apa. Yang pakai kopling? Iya kopling. Bisa? Wah. Aku malah awal pertama bisa bawa motor yang kopling. Awal bawa motor udah kopling. Yang bebek. Mobil pun begitu. Tuh, kakak bisa lu. Nih motor kopling gak bisa dia. Saya kemana aja ya. Tapi waktu ke Bali, ibu manager ikut gak ibu manager waktu itu? Waktu itu, oh dia pernah dibonceng sama saya. Oh serius? Dia ketakutan hampir jatuh malah. Saya penasaran di antara empat bersaudara itu cewek semua, ada lagi gak yang lebih tomboy, lebih... Gak ada. Ini paling berarti? Yang lain Ayu. Yang ini jokohan. Tapi ya kalau dipikirin anak kedua kan ya? Iya anak kedua. Anak kedua. Anak kedua normal? Memang selalu begitu. Soalnya adik saya juga begitu. Selalu begitu. Kenapa ya? Apalagi kalau misalnya lahirnya di awal tahun Januari gitu, ya semi-semi, abis agitarius apa sih? Lupa. Capricorn. Capricorn. Teteh dimana lahirnya? Capricorn. 19 Januari. Jangan lupa ya kado. Tuh, 19 Januari. Akan udah lewat. Iya maksudnya tahun depan. Tahun depan, boleh. Kado kan 19 Januari. Pemilu serentak Teteh. Iya kan di tanggal itu. 14 Februari. Oh iya bener. Pas kalentan itu pemilu. Oh iya bener. Ternyata main motor. Saya malu, saya pakai vario. Ya Allah bawahnya pelan lagi. Mending gue mio. Lebih kecil lagi. Saya pakai vario udah kayak beruang sirkus ya. Ya Allah gede banget tuh kayaknya. Jangan dibayangin. Lihat tuh ketawa. Jangan dibayangin Teteh. Iya tau saya. Eh tapi itu, nah kalau motor belajarnya curi-curi juga tuh. Yang masih ketawa. Iya mobil pun begitu. Masih mau ketawa, sok aja silahkan. Motor dan mobil pun begitu. Karena kan orang tuh selalu kayak gak ngizin, gak ngizin. Akhirnya aku bawa sendiri. Punya anak cewek, Kang Tom, 4. Anak kedua pula. Anak kedua. Karena anak kedua perempuan tuh nekatnya lebih dari anak laki-laki yang nekat juga. Iya di eman-eman itu kalau kata orang Jawa. Dulu ya. Bisa yang ngesayang. Mau cerita dulu, aku paling ingat banget. Dulu kan pernah pertama kali punya motor, pas aku masih ESD, aku bawa motor Vino kan. Baru dibeli tuh motornya. Aku bawa kabur lah ya kan. Pas udah mau nyampe rumah kan aman-aman. Udah mau nyampe rumah. Baru lihat truk kuning gitu dateng. Gara-gara panik ya di depan rumah. Aku apa, aduh gimana nih, gimana nih gitu kan. Aku apa, Aku banting motornya, aku lari. Ditinggalin. Motornya kegiles? Enggak. Dijatohin? Ya dijatohin, aku jatohin di jalan gitu. Terus aku lari ke samping. Gara-gara panik gitu loh. Nah yang pasti buat cowoknya atau calon suaminya harus hati-hati. Harus yang sehat seimbang. Jangan yang kantoran, pakai dasi kelimis. Bener. Kalau saya mati badan doang, saya yang menyeramkan gitu. Saya emang, aduh. Dia emang harus yang bertato, kumis jenggot, yang ini banget mah, yang laki banget. Apa jenggotnya kok sampai sini? Enggak juga, jangan. Panjang banget. Eh, ngomong-ngomong ini, lagu Without It, udah banyak yang pengen denger. Oke. Versi live. Kalau begitu, kalau ini mah, bukan Without It ini mah, With Novia kalau ini mah. Jadi ingat ya teman Mara, barangkali mau ngajak Teh motor-motoran, Ngabuburit. Ngabuburit. Abis ini ada jatoh lagi Teteh? Ada. Wah yaudahlah. Sampai jam 6 nanti. Sampai jam 6 nanti. Boleh lah, abis buka puasa. Tehnov, apa istilahnya kalau bikers Teteh? Riding. Riding yuk. Riding yuk. Motoran. Motoran, kalau kata orang Sunda mah. Motoran yuk, boleh keliling-keliling Bandung. Kalau Sunda mau motoran. Mau motoran. Anyway, kalau misalnya teman Mara juga pengen tahu, kegiatan Novia Bahmit, Kegiatan motorannya. Kegiatan motoran, tour, nyanyi, dan sebagainya, di Instagramnya ada di mana tuh? Di Instagramnya, Novia B-A-C-H-M-I-D, bukan Bahdim ya, tapi Bahmit. 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 Bahasa ini gitu? Bahmit. Bahmit. Novia Bahmit. Semua sosial medianya itu ya? Ada Idrom Bilaguna. Ah, Idrom Bilaguna. Bukan ikhlap gitu ya? Gak tahu itu apa namanya. Bukan. Bukan ikhlap ya? Ya itulah pokoknya. Ada dengung-dengung kan, disini dia dunyin. Lidahnya agak ada. Bahmit. Gitu. Novia Bahmit. Youtube-nya ada juga gak? Sama namanya. Sama. Semua Novia Bahmit. Instagram, Youtube, Facebook, TikTok, sama namanya semua. Sama ya? Twitter juga sama. Gak ada lagi. Apa itu? Apa itu? Gak ada. Lama banget itu. Ya udah deh teman Mara. Tekno mudah-mudahan ada kesempatan buat memotoran di Bandung, menikmati warna Bandung. Yang sedang cerah ini ya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah dua kali main ke Mara. Jangan lupakan Mara kalau ada single baru lagi. Jangan lupakan Mara dan jangan marah-marah. Nah gitu. Harus ramah-ramah ya. Isuai. Kalau suatu saat go international, main ke Indonesia, main ke Bandung, mampirlah ke Mara. Jangan lupa. Di deket Setia Budi juga ada namanya kedai utama itu tempat makannya enak banget. Harus mampir. Bisa hadiah. Kita langsung intip. Yaudah. Sekalian saya Ian Canla. Dan saya TomTom The Titus. Pen of terima kasih. Terima kasih. This is Novia Bahmid. Without it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.